Saudara Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan pelat merah PT Timah. Tak butuh waktu lama, Kejaksaan Agung langsung menyita sejumlah barang mewah dari kediaman Helena Lim dan Harvey Mois. Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik tersangka Harvey Mois atas kasus dugaan korupsi tata negatimah PT Timah tahun 2015-2022. Selain sejumlah dokumen dan barang elektronik, dalam penggeledahan ini Kejagung menyita dua mobil mewah milik Harvey Mois. Kedua mobil mewah yang disita ini yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper, di mana masing-masing ditaksir memiliki harga Rp 25 miliar dan Rp 1,5 miliar. Salah satu mobil mewah yang disita diduga merupakan kardo Harvey kepada sang istri Sandra Dewi. Dari kediaman Harvey, Kejagung menyita dua mobil mewah yaitu Mini Cooper seri Countryman seharga Rp 1,5 miliar dan Rolls Royce seri Ghost Extended seharga Rp 25 miliar serta sejumlah dokumen. Kebulan dari malam setelah sehari sebelumnya kita sampai tersangka, tim penyidik ini mendatangi rumah Paku Bono milik HM. Di sana kita melakukan penyitaan ada dua jenis mobil yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper. Kemudian sejumlah dokumen, surat-surat kita lakukan satu penyitaan, dokumen elektronik juga kita lakukan penyitaan, dan beberapa barang-barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik. Sebelumnya, Kejagung Agung lebih dulu menggeledah kediaman terasangka lain, Helena Link, di kawasan Peak, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan di kediaman Helena, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai, masing-masing Rp 10 miliar dan Rp 2 juta dolar Singapura. Bahkan dari kediaman mereka berdua, Kejagung juga menyita 65 keping emas logam mulia hingga uang tunai, pecahan Rp, Dolar Amerika Serikat, dan Dolar Singapura. Selain penggeledahan dan penyita barang bukti dari kediaman Helena Link dan Harvey Muis, Kejagung juga memeriksa saksi lain, yaitu pengusaha Robert, Bonwusu Satya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya keterkaitan Robert dengan PT. Refined, Bangkatin, salah satu perusahaan milik Harvey Muis. Memperiksa, memanggil dan memperiksa saudara RPS semangu saksi. Nah, kita harapkan keberangan-keberangan itu akan memperkerai krispulah bidana yang sedang menjadi dan tindak bidana tetap roka 5 di IMPI wilayah ini 5. Kejagung menjelaskan, kerugian yang mencayai Rp 271.000 dari kasus korupsi izin di PT. Timah berasal dari perhitungan dampak kerusaha lingkungan. Kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar dalam menghitung kerugian negara. Dalam kasus duan korupsi tata kelola komunitas timah ini, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey Muis dan Crazy Reed Pink, Helena Lim maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksana Negeri Jakarta Selatan. Berikutan Kompas TV Saudara Tambutu waktu lama, Kejagung langsung menyita sejumlah barang mewah dari kediaman Helena Lim dan Harvey Muis. 2 dari 16 tersangka kasus korupsi Rp 271 triliun PT. Timah. Lantas mengapa kasus korupsi pertambangan kerap muncul? Dan seperti apa dampak pada lingkungan? Serta masyarakat? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sudah ada pengamat lingkungan yang juga pengajar unika Sugi Japeranata, Bu Hotma Uli Sidabalok. Bu Uli, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan Sapa Peneliti Pukat UGM, Pak Zainur Rohman. Mas Zainur. Selamat malam, Mbak Livi. Saya ke Bu Uli dulu ya. Bu Li, kalau kita lihat angka Rp 271 triliun, masyarakat banyak yang menilai ini semuanya uang. Padahal bukan ya, Bu. Ini kan ada hitung-hitungan dampak lingkungan ya, Bu. Ibu bisa jelaskan nggak, Bu? Seperti apa? Ya, memang benar. Yang pertama itu kan kalau izin tambang itu kan tentu ada biaya yang diberikan pada negara. Selanjutnya juga ada retribusi. Lalu, kalau dia sudah beroperasi, pasti izin tambang sedangkan yang resmi saja meninggalkan jejak gitu ya. Kalau tambang timah itu biasanya ada lubang-lubang besar dari tambang yang di eksploitasi. Nah, itu biasanya pengelola tambang itu dikenakan yang disebut dengan PES. Jadi, Payment on Environmental Service. Jadi, kalau ada kerusakan, dia akan diberi beban kepada negara untuk agar negara kemudian nanti mengalokasikan uang itu untuk pemulihan lingkungan. Yang berikutnya adalah soal bagaimana kalau kita lihat ya, banyak tambang itu yang menyisakan persoalan. Misalnya timah itu dikelola, dibersihkan dengan, atau pengambilannya dulu deh, pengambilannya dengan pompa pasir. Kemudian, pemilahan timah-timah itu kemudian terambil begitu. Lalu, ada cairan yang digunakan untuk membersihkan. Dan itu kemudian akan mempengaruhi, jadi air yang digunakan itu akan tercemar dari bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan, mengambil, mengolah gitu ya. Dan untuk wilayah-wilayah yang berbatasan dengan laut, pesisir, itu akan terbuang ke laut lewat saluran. Itu juga bisa diperhitungkan. Biasanya itu diperhitungkan pada beban yang pengelola penambang lakukan gitu ya. Itu bisa dihitung. Kemudian, apa dampaknya secara sosial? Misalnya pada masyarakat, masyarakat itu contoh bangka belitung, tambang itu tidak lagi ada di daratan, tetapi sudah meluas di lautan. Maka kemudian, contoh sederhana saja ya. Jadi kalau ada smelter gitu ya, ada perusahaan tambang di pesisir, di lepas pantai, katakan di pesisir, maka dia akan merusak ekosistem pesisir. Dan berikutnya, apa namanya, jarak tempuh melaut si pelaut itu akan terdampak. Karena mungkin ada, apa namanya, penguasaan atas wilayah pesisir. Lalu ada juga, karena tadi saya sebut, jad-jad kimia yang digunakan untuk penambangan, itu terbuang ke laut, merusak terumbu karang, di mana ikan tinggal, ekosistem laut, yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Nah, secara ekonomi itu semua bisa dihitung, Mbak Livi. Dan itu kemudian yang memunculkan angka 271 triliun begitu ya, Mbak Livi ya? Salah satunya itu, tapi bisa juga dari hitung-hitungan, begitu banyak tambang ilegal yang tidak terdata di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat, ini kan nggak masuk pajaknya, retribusinya pada negara gitu ya. Jadi, biasanya kalau yang tambang timah seperti itu, lebih murah juga smelter itu untuk penghancuran smelter itu belinya dari penambang-penambang ilegal gitu. Seperti itu dia. Baik, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kan juga kemarin ketika kita nonton debat, sempat rame juga soal mafia pertambangan yang sempat disinggung ya oleh sejumlah pasangan calon ketika debat presiden kemarin. Dan sekarang kasusnya menyeruak begitu. Ini bukti bahwa mafia pertambangan masih begitu meraja lelaka di Indonesia. Kasusnya seperti apa saja yang juga bisa di-highlight? Ya, Mbak Livi, semua jenis pambangan itu tidak lepas dari praktik korupsi. KPK pernah membuat GNPSDA, itu adalah satu gerakan nasional untuk penyelamatan sumber daya alam, dikaji bagaimana cara untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran. Kebocoran itu maknanya termasuk adalah potensi royalti dan pajak yang seharusnya diberikan kepada negara, tetapi karena pertambangannya dilakukan secara ilegal, kemudian itu hilang. Atau yang kedua adalah yang sekarang juga terjadi kasus yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung, yaitu adanya pertambangan ilegal di dalam dan di luar izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, kalau yang di dalam IOP PT Timah ini kan kemudian ditambang secara ilegal, hasilnya kemudian dijual. Dijual itu ada yang dijual kepada smelter swasta, dan ada yang dijual kepada PT Timah. Artinya PT Timah itu membeli yang seharusnya menjadi milik dia sendiri. Itu juga dihitung sebagai korupsi. Nah, memang kalau yang dimaksud dengan Rp270 triliun itu memang adalah kumulasi dari bentuk-bentuk kerugian lingkungan. Termasuk di dalamnya ada kerugian ekonomi, ada biaya pemulihan, dan juga ada kerugian di luar kawasan hutang. Memang ini secara yuridis, ada dasar hukumnya di Permen Hukum 2014-7-2014. Tetapi memang secara hukum, ini memang masih menjadi perdebatan para ahli. Kenapa? Karena ini kan kerugian perekonomian. Di dalam Undang-Undang 3199 tentang tindak-tindak korupsi, pasal 2 dan pasal 3 itu memang dikenal. Selain kerugian keuangan negara, ada yang disebut sebagai kerugian perekonomian negara. Tetapi sampai sekarang, bagaimana menentukan kerugian perekonomian negara, itu belum ada juknis-jukleknya secara jelas. Kalau kerugian keuangan, ada. Yaitu dengan prinsip nyata dan pasti. Aktual loss dilakukan penghitungan oleh BPK. Sehingga untuk menentukan kerugian keuangan negara itu sudah paten. Sedangkan untuk kerugian perekonomian, ini masih menjadi ruang besar untuk adanya perbaikan di sektor peraturan, agar kerugian perekonomian yang dikenal di dalam UU Tipikor ini bisa dilaksanakan penuntutannya oleh Jaksai. Juga harus diingat bahwa kerugian yang fantastis, 270 triliun ini, nanti akan mengalami kendala. Dalam hal apa pemulihan kerugiannya? Kenapa? Karena kalau didekati dengan pendekatan Undang-Undang Tidak-Pidana Korupsi, ada batasan di dalam prasa 18, yaitu sebesar hasil kejahatan yang diperoleh oleh para pelaku. Nah, sedangkan kan tidak imbang. Kerugiannya 270 triliun, mungkin keuntungan para pelaku tidak sebesar itu. Nah, ini juga ada gap. Sehingga memang sektor peraturan masih sangat ada ketimpangan yang webar, dan ini perlu untuk diselesaikan ke depan oleh para pembentuk peraturan. Tapi saya ingin kembali ke depan, Mbak Livi, diskusinya. Nah, pertanyaannya kan kenapa sih dari 2015 sampai sekarang baru diungkap? Nah, itu kan pertanyaan pentingnya, Mbak Livi. Kalau menurut saya memang ini ada pembiaran oleh negara. Negara itu kan punya aparat pengawas ya. Juga ada aparat penegak hukum, ada aparat pengawas di pemerintah, ada aparat penindak di penegak hukum. Apa tidak tahu? Tahu, Mbak Livi. Di depan mata, bangka belitung itu luar biasa. Atau kan memang, maaf saya potong, modus lewat CSR-nya yang memang tidak terdeteksi oleh aparat? Atau kan memang betul ada pembiaran yang Anda katakan? CSR memang menjadi salah satu modus, tetapi itu kan untuk mengalirkan keuntungan. Nah, sedangkan yang kita maksud adalah adanya tambang timah ilegal yang luasnya bahkan dua kali lipat izin bisa bertambangannya PT Timah, itu tidak dilakukan penindakan. Dibiarkan begitu saja dan ada dugaan kuat, juga ada pelindung-pelindung terhadap para penambang ilegal ini. Nah, inilah yang menurut saya juga harus dikejar oleh pihak kejaksanaan. Tidak boleh berhenti hanya di 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi juga harus dikelisik dengan pendekatan tidak pidana penjucian uang, follow the money, siapa saja yang menikmati uang kejahatan ini. Termasuk kita harus tahu juga apakah ada kemungkinan aparat-aparat pengawas, juga penegak hukum, pemerintah. Juga ingat, pernah ada laporan dari PPATK bahwa ada dana kejahatan lingkungan yang masuk ke politik, baik itu politik lokal maupun politik minimal. Jadi ini harus diungkap, Mbak Livi. Saya ke Bu Elie, Bu Elie memang tentang nega pertambangan kita saat ini implementasinya seperti apa, Bu? Ya, memang yang namanya, apa namanya ya, itu tadi persis Pak Zenur sebut. Jadi, mengapa begitu lama? Kita tahu ya, ini kita beri contoh Bangka Belitung ya, ini case-nya kan di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu sejak zaman penjajahan Belanda sudah punya tiga perusahaan timan. Dan setelah Indonesia merdeka, dinasionalisasi menjadi PT ya, dan salah satunya adalah PT Timan. Nah, kalau kita kembali ke konstitusi kita, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di situ disebut bahwa kekayaan alam itu harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Nah, pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan negara ya, dalam hal ini PT Tambang Timan, untuk mengelola. Nah, tetapi, nah itu tadi persis, bahwa law enforcement sangat lemah. Dalam data kasus di KPK, memang korupsi dari penambangan ya, sumber daya alam itu sangat besar. Dan agak susah masuk ke dalam guritanya, Mbak Livi. Maka, contoh saja kalau kita nggak jauh-jauh lihat di mana namanya Bangka Belitung ya, dari ribuan, ribuan izin, ribuan tambang yang punya izin itu hanya 30 persen. Bayangkan, ini dipelihara gitu. Karena barangkali ada, ada setoran-setoran yang masuk ke mana-mana begitu ya. Itu juga perlu dibuktikan persis tadi, saya sepakat dengan Mas Jainur. Bahwa ada upaya-upaya kekayaan alam ini hanya dinikmati segelintir orang. Maka, saya melihat ketika kita bicara soal kekayaan alam, pemanfaatan sumber daya alam, itu harus diatur tata kelolanya dengan sangat ketat gitu. Saya ke Mas Jainur. Mas Jainur, ini kan kasus dari 2012 begitu ya. Artinya begitu panjang. Kalau tadi Anda sempat katakan penelusuran aset, itu apa kendalanya nanti untuk dilaksanakan? Saya pikir dengan bantuan PPATK akan sangat dimudahkan ya bagi penyidik untuk dapat melakukan penelusuran aset. Karena kan dengan PPATK itu semua jenis transaksi bisa di-trace ke belakang bahkan sampai ke 2015 atau 2012 bahkan. Nah memang mungkin nanti akan menjadi pemilahan yang cukup harus bijaksana adalah mana yang memang merupakan bisnis to bisnis yang itu adalah sah dan mana yang merupakan kejahatan termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Misalnya bagi para penerima hasil kejahatan ya di dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian itu kan pencucian uang secara pasif menerima hasil kejahatan yang diduga atau patut diduga merupakan hasil kejahatan itu kan juga dapat dicerat dengan tindak pidana pencucian uang. Nah tentu nanti disitu juga harus ada kehati-hatian. Kenapa? Karena ini kan bisnis gelap ini sudah berlangsung lama sekali. Orang harus dipastikan bahwa bisa mengetahui bisnis itu gelap atau bisnis itu adalah bisnis yang sah. Kalau orang menduga bahwa berasal dari bisnis yang gelap tetapi masih diterima maka itu harus diambil. Nah untuk para penyelenggara negara mau itu sah dari pertambangan yang sah atau dari pertambangan yang ilegal ya itu semua merupakan bentuk tindak pidana korupsi. Apakah berupa suat, pemerasan, atau gratifikasi gitu ya. Sehingga khusus untuk para penyelenggara negara ya para pemerintah menurut saya tidak ada alasan apapun kecuali PPATK membantu kejaksaan untuk dapat memberikan data siapa-siapa saja yang memperoleh manfaat secara ekonomi dari praktik lancung selama berpuluh-puluh tahun ini Mbak Livi. Terima kasih Mas Zainur, terima kasih Bu Uli sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.